Di video ini gue bakal cobain TWS 100 ribuan yang paling laris di marketplace Supaya kalian gak usah beli satu-satu dan memilih yang terbaik Nah karena TWS 100 ribuan banyak banget di marketplace Gue bakal random pilih 5 yang laris banget Yuk kita bahas satu-satu Oke langsung aja kita bahas yang pertama adalah Nakamichi TW2XS Ini kalau gue liat di marketplace terjual sampai dengan 3000 unit Luar biasa Untuk desainnya cakep sih Glossy-glossy gitu, warna hitam dan mirip sama Apple Earpods Tapi ini ada keretnya yang bikin nyaman ya di telinga kita Dan pastinya bikin suaranya kedap dari luar Selain itu di bagian ujungnya ada kayak krum-krum gitu yang bikin keliatan cakep kalau dipake Nah Nakamichi klaim baterainya ini 30 mAh Dan bisa tahan sampai dengan 3-4 jam Yang memang sesuai ya setelah gue coba pake Nah kayak gimana suaranya? Well karakteristik dari TWS budget adalah bassnya yang sedikit overpower Dan itu memang benar di TWS ini juga kayak gitu Tapi bukan berarti bassnya itu jelek ya Bassnya ini bagus, bulat dan enak Cuman vokalnya udah pasti kalah sedikit sama bassnya Tapi bisa dibilang suaranya ini udah cukup balance Selain itu dia juga ada touch controlnya ya Bisa langsung besar kecilin suaranya dari TWSnya Test-test 123 ini adalah suara make dari TWS Nakamichi TW2XS Gimana menurut kalian? Next kita lanjut ke TWS berikutnya Bassius Bowie E16 Yang ini terjual sampai 5000 unit Gila sih ini laris banget Bentuknya lebih flat ya dan lebih minimalis dari Nakamichi Selain itu ini juga ada LED putih Yang bikin TWS ini tuh kelihatannya mewah Tapi ini adalah tipe TWS yang half in ear Yang berarti gak kedap dan kalian masih bisa denger suara dari luar Bentuknya slim banget sih, kotaknya juga tipis banget Cocok untuk traveling Dimasukin ke kantong itu gak mengganggu sama sekali Baterainya kalau klaim dari Bassius itu 35 mAh Yang bisa tahan sampai dengan 2 jam Tapi kapasitas casenya itu gede banget Sampai 400 mAh Yang total berarti bisa play musik sampai 30 jaman Dan ngecasnya itu juga cepet 10 menit aja kita udah bisa dengerin 2 jam musik Nah selain itu ini juga udah tahan cipratan air Karena udah ada sertifikasi IPX4 Dari segi karakter suara tentunya karakternya ngebass banget Bahkan bassnya lebih kenceng dan lebih bulat dari Nakamichi Kalau kalian suka yang bassnya powerful Kalian pasti suka TWS ini Tapi bukan berarti vokalnya tenggelam ya Cukup oke juga kok Suaranya juga jelas meski gak sebalance Nakamichi Cuman perlu diingat karena ini TWSnya itu half in ear Tentu volumenya harus kalian naikin sedikit Kalau dibandingkan TWS yang ada karetnya Tentunya TWS ini juga udah ada touch controlnya juga Jadi udah mantep banget Oke tes-tes 1,2,3 ini adalah suara mic dari Bassius E16 Gimana menurut kalian? Menurut gue sih ini jelas banget micnya Next adalah Bassius Bowie WM02 Yang ini terjual udah sampe 10 ribu unit Nah kalau bassius yang ini ada karetnya ya Dan bentuknya itu kayak kacang gitu Kalau untuk karakter suaranya sih mirip banget sama Bowie E16 Bassnya berasa banget gue suka Dan dari semua fitting TWS yang ada di video ini Gue paling seneng bassius WM02 ini Gak tau kenapa bisa pas banget di telinga gue Desainnya juga cakep Ada LED bunder gitu Dan ada aplikasinya Meskipun aplikasinya gak bisa ngapa-ngapain sih Sebenernya cuman ngeliatin indikator baterai aja Kalau baterainya ada di 40 mAh Sekitar 4-5 jam lah Kalau buat dipake denger lagu Dan tentunya juga ada touch control juga Kotaknya sendiri kecil banget Praktis juga buat di bawah-bawah Oke yang kalian denger ini adalah suara mic dari bassius WM02 Gimana kalau dibandingin sama TWS-TWS sebelumnya Bagusan yang mana mungkin kalian bisa komen di bawah Berikutnya Lenovo Think Plus T50 Nah kalau ini terjual sampe 6 ribu unit Ini bentuknya lain banget dari yang lain Cara pakenya itu dikaitkan ke daun telinga Nah gak semua orang suka sama bentuk fittingan kayak gini Termasuk gue sendiri Gue gak suka fitting yang kayak gini Meskipun ini ada karetnya Dan mengait ke daun telinga kita Gue tetap ngerasa ini fittingnya sedikit lebih longgar Dari Nakamichi atau Bowie WM02 Tapi kalau secara kualitas TWS ini yang suaranya paling kenceng Dan jelas banget Bahkan di volume kecil aja Ini suaranya udah kenceng banget Tentunya bassnya juga berasa banget ya Ciri khas dari TWS budget Vokalnya juga lumayan clear Tapi tetep aja karakteristiknya Bener-bener bass banget Patrenya di 40 mAh Yang bisa tahan sekitar 4-5 jam Dan ada sertifikasi IPX-5 Tahan keringet dan debu Oke yang kalian dengar ini adalah Mic dari Think Plus Lenovo T50 Gimana menurut kalian suaranya Mungkin bisa komen ya di bawah Yang terakhir dan yang termurah Ini adalah Hyundai T12 Pro Ini kayak merek mobil aja ya What? Gue juga baru tau kalau Hyundai bikin TWS juga Nah yang ini udah laku sampai ratusan unit Dan bentuknya yang paling unik Makanya gue tertarik untuk nyoba Jadi ini makanya itu kayak di klip ke daun telinga kalian Fittingnya bukan yang paling enak sih Tapi ini enteng banget Untuk baterainya ada di 25 mAh Klaimnya sih bisa 5 jam Tapi kenyataannya lebih ke sekitar 4 jam gitu sih Nah karena ini adalah TWS half in ear juga Jadinya kebanyakan gue harus mentokin volumenya Biar kedengeran lebih enak Tapi ini juga sama karakternya Bassnya berasa banget juga Vokalnya juga surprisingly mirip-mirip lah Sama Bassius ya Dan kerennya lagi ini case-nya bening Dan ada indikator baterainya Semua ini di harga 100 ribuan Lebih sedikit Luar biasa banget Nah kalau semua ada touch controlnya Kalau yang ini ada tombol fisiknya Buat ngatur volume dan lain-lain Oke tes-tes 123 yang kalian denger ini adalah Mic dari TWS Hyundai T12 Pro Gimana suaranya? Kalian komen ya di komentar Oke jadi kesimpulannya gimana? Satu hal yang sama dari semua TWS ini adalah Suara dan presetnya yang mirip-mirip Semua dengan rata-rata bass yang berasa banget Meskipun ada beberapa yang lebih baik dari yang lainnya Kalau gue bilang yang paling balance adalah Nakamichi Kalau bass paling enak dan bulat adalah Punyanya Bassius 22 ya Tapi gue lebih demen yang WM02 Sedangkan volume yang paling kenceng Ada di Lenovo Think Plus Dan yang paling all-rounder Alias biasa-biasa semua Adalah Hyundai T12 Pro Dan juga di harganya yang paling murah Sedikit di atas 100 ribu Nah kalau gue pribadi Gue suka Bassius WM02 Karena fittingnya aja sih Ada karetnya jadi lebih kedap Dan bentuknya yang kayak kacang ini praktis banget Cuman kalian perlu hati-hati ya Kalau yang bentuknya kecil kayak kacang gini itu Gampang hilangnya Gue udah beberapa kali hilang dan jatuh Tapi untungnya masih ketemu So kalian hati-hati aja Jadi kalau menurut gue sih Kalian pilih fitting mana yang kalian suka aja Karena jujur suaranya semua ini Rata-rata 11-12 Mirip-mirip semua Memang sih ada yang lebih bagus sedikit dari yang lain Tapi itu minor banget So pastiin kalian demen yang bentuknya kayak gimana Dan kuping kalian cocok dengan fittingan yang mana Oke kayaknya sampai segini dulu Kalau kalian tertarik sama TWS-nya Udah gue taruh Semua linknya di bawah Dan seperti biasa Udah gue pilihin yang paling murah Jangan lupa di-like dan di-subscribe Divini Pamit dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton